Pemirsa Benek Diktus Alvaro Deren, buca tujuh tahun yang difonis mati batang otak usai menjalani operasi abadal di rumah sakit Kartika Husada, Kota Bekasi, dinyatakan meninggal dunia. Benek Diktus Alvaro Deren sebelumnya menjalani operasi abadal pada 19 September 2023 lalu. Namun usai operasi, Alvaro tidak sadarkan diri dan melakakan, dokter malah memfonis Alvaro dengan mati batang otak. Alvaro dinyatakan meninggal pada Senin Petang pukul 18 lewat 45 menit. Sebelum dinyatakan meninggal, Alvaro mengalami henti jantung dan sempat dilakukan pacu jantung, namun gagal. Orang tua Alvaro mengungkapkan kekecewaannya sebab dari awal pihak dokter tidak pernah memberikan rekam medis anakia hingga dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya pihak keluarga membawa jenazah menuju rumah duka di rumah sakit Elizabeth Kemang, Kota Bekasi untuk disemayamkan. Semoga ini yang terakhir. Jangan ada lagi yang akan menjadi Alvaro-Alvaro lainnya. Semoga ini bisa menjadi yang terakhir dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya baik dari rumah sakit, orang tua, atau juga semua sebagai masyarakat. Ya dengan banyak hal yang terjadi, ada kejanggalan-kejanggalan, kemungkinan kami rapat keluarga nanti dan ya mungkin ada langkah-langkah hukum yang kami mau coba ajukan. Sejauh ini memang ada somasi yang sudah disampaikan ke pihak rumah sakit oleh keluarga melalui kuasa hukumnya. Dan kalau tidak salah sudah ada juga laporan, tapi memang ini belum fokus 100% karena kemarin kita fokusnya adalah menyelamatkan atau mengembalikan Alvaro sehat kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.